Intro Wakil Ketua DPRD Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Muhammad Safri meminta kepada warga masyarakat yang merasa dirugikan oleh pihak PT. Afit Lintas Jaya untuk melapor ke aparat penegak hukum atau APH. Hal itu disampaikan Muhammad Safri saat melakukan kunjungan lapangan ke lahan PT. ALJ bersama sejumlah anggota DPRD Morowali Utara lainnya di Kelurahan Bahon Tula, Kecamatan Petasia, Senin 25 September 2023. Selain mendorong warga masyarakat yang merasa dirugikan oleh klaim PT. ALJ terkait kepemilikan lahan untuk melapor ke pihak yang berwajib, Safri juga mempersilahkan kepada pihak perusahaan untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum atau APH guna menyelesaikan persoalan itu. Safri pun mengingatkan kepada pemerintah setempat Dalam hal ini Kelurahan untuk terbuka dan transparan soal dokumen-dokumen yang diterbitkan agar tidak ada pihak yang dirugikan serta meminta pihak PT. ALJ memperlihatkan dokumen yang diklaim sebagai dasar untuk pembebasan lahan. Safri juga menegaskan dirinya tidak ingin peristiwa-peristiwa yang berujung konflik akibat sengketa lahan yang terjadi di daerah lain. Juga terjadi di Morowali Utara sehingga perlu diantisipasi secepatnya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Safri yang juga Ketua DPC PKB Morowali Utara meminta manajemen PT. ALJ untuk sementara menghentikan operasionalnya. Sebab mengacu pada kasus-kasus sebelumnya aktivitas pertambangan yang berada di areal permukiman warga sangat teriskan dan membahayakan keselamatan penduduk setempat. Berkaca pada kasus-kasus sebelumnya Safri mengatakan bahwa DPRD juga telah mengeluarkan rekomendasi untuk menghentikan aktivitas pertambangan yang berada di areal dekat permukiman warga. Dari Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah BAMS Ari Expos Update Laporkan